Gubernur Bali Wayan Koster menggelar tabur bunga bagi para korban kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Utara Bali. Karangan bunga dengan nama masing-masing awak kapal juga ditabur di Laut Labuan Bali. Setelah menjalani selangkaian doa, Gubernur Bali Wayan Koster memimpin tabur bunga bagi para korban kapal KRI Nanggala 402 di Labuan Lalang, desa sumber kelampok Buleleng Bali. Tabur bunga serta melepas karangan bunga sebagai bentuk kehormatan terakhir bagi pajurit yang telah gugur. Gubernur Wayan Koster menghimbau penggalangan dana bagi anak korban KRI Nanggala 402 yang akan diberikan dalam bentuk beasiswa.